beautiful people apa kabar oh okay apa kabar kalian semua bahagia how are you beautiful people happy people wherever you go wherever you are wherever you go how are you guys doing today i hope you're having a great time and very enjoyable moment for your life on this january 2024 let me talk about seven love languages what is that oh i confused is there any seven love languages ya halo apa kabar semuanya apa kabar teman-teman sahabat-sahabat kingdom imaginary ya salam imaginary ya di hari yang cerah-cerah ini gimana nih bulan januarinya sudah mau masuk penghujung tapi bagaimana untuk semangatnya semangat dalam mencari dan menemukan cinta sejati atau yang sudah dapat gimana cara semangatnya untuk menjaga cintanya supaya tetap berkobar dan membara begitu ah kabar baik kakak ujang ayo kita bahas bahasan aku cinta padamu ternyata ada tujuh jenis yang berbeda cara orang mengekspresikan dan menerima cinta jadi ada harapan-harapan cinta itu harus seperti apa sih ayo kita bedah tuntas kupas cantik secara mendalam terperinci dan tepat sesaran gitu kingdom imaginary ya mulai dengan puisi cinta puisi tentang tujuh bahasa cinta karena kita akan menyebut bulan cinta bulan depan eh setiap hari adalah bulan cinta dan hari cinta begitu ya gini tujuh bahasa cinta beberapa orang perlu mendengar kata-kata cinta karena hal itu memberitahu mereka bagaimana perasaanmu beberapa orang perlu melihat perbuatannya itu menunjukkan cintamu itu nyata beberapa orang perlu meluangkan waktu itu membuat mereka merasa dekat denganmu beberapa orang perlu mendapatkan hadiah itu membuktikan cintamu itu benar itu benar beberapa orang perlu merasakan sentuhannya itu memicu semangat di dalam beberapa orang perlu berbagi pemikiran karena hal itu membuat mereka merasa hidup tapi tidak peduli apa bahasa cintamu ada satu hal yang kita semua butuhkan untuk mencintai dan dicintai sebagai balasannya itu adalah keyakinan universal jadi mari kita berbicara dalam bahasa masing-masing dan belajarlah untuk memahami cara kita menunjukkan cinta kita dan membuat satu sama lain senang cinta lebih dari sekedar kata-kata cinta adalah sebuah kata kerja itu sebuah tindakan itu sebuah pilihan itu adalah komitmen itu adalah semangat itu hanya sebagian kecil tentang siapa kita dan apa yang kita lakukan saat aku mencintai seseorang seperti mu begitu gimana puisi kata-kata 7 ungkapan cintanya begitu Kingdom Imagineria akan coba untuk for my international viewers I'm gonna share you about 7 love languages what do we need to know about 7 love languages and I'm gonna share you with this beautiful poem some people need to hear the words that tell them how you feel some people need to see the deeds that show your love is real some people need to spend the time that makes them feel close to you some people need to get the gifts that prove your love is true some people need to feel the touch that sparks the fire inside some people need to share the thoughts that makes them feel alive but no matter what your love language is there's one thing that we all need to love and to be loved in return that's the universal treat so let's speak each other's love language and learn to understand the ways that we can show our love and make each other glad love is more than just a word it's a verb it's an action it's a choice it's a commitment it's a passion it's a fraction of what we are and what we do when we love someone like you dan iya jadi begini Kakak Ujam jadi ada 7 bahasa cinta yang berbeda bukan poin ya Kak ya jadi cara orang mengekspresikan cinta dan cara orang mengharapkan mendapatkan cinta itu ternyata ada 7 7 tipe bahasa cinta yang berbeda seru kan ya begitu bukan 7 step mencintai ya ini 7 bahasa mencintai yang berbeda Ayo kita kupas-kupas-kupas tuntas di Parilimbon hari ini yang udah kakak Kingdom susun ya kakak ya. Jadi balik lagi bagaimana tujuh bahasa cinta itu bagaimana manusia mengekspresikan dan menerima cinta dalam berbagai macam cara. Jadi setiap manusia itu ada dua kak, ternyata dua bahasa cinta yang melekat pada dirinya. Ada yang primary, ada yang secondary. Jadi ada yang lebih dominan satu di antara keduanya. Ayo kita membahas tuntas ini sangat menarik ya. Jadi kalau bedanya primary dan secondary itu kalau yang primary atau utama itu mana yang lebih bermakna dan mana yang bisa mendatangkan kepuasan di hati seseorang itu begitu. Jadi begini kak, kalau mengetahui bahasa cinta kita dan bahasa cinta pasangan kita itu bisa menghasilkan komunikasi yang lebih-lebih baik lagi. Bisa meningkatkan keharmonisan begitu. Dan mencegah kesalahpahaman, miskomunikasi, misinterpretasi gitu ya. Nah begitu. Jadi penting untuk dipelajari ini ya tujuh bahasa cinta yang berbeda. Begitu. The seven love languages are one activity. You feel loved when you do things with your partner such as hobbies, sports, and adventures. Shows, interest in your passions and activities. Jadi ada orang yang bahasa cintanya adalah aktivitas ternyata kak. Jadi orang itu akan merasa senang kalau melakukan aktivitas bersama pasangannya begitu kak. Jadi ada orang yang bahasa cintanya tuh bukan bahasa ngomong I love you, I love you seribu kali. Nggak suka dia. Sukanya ayolah barengan sama aku gitu. Misalkan aku hobinya adalah kanjat tebing, ayo dong ikut. Tapi yang cewek-cewek biasanya kan mungkin merasa males gitu ya. Ah enggak ah nanti rambut awut-awutan katanya gitu. Nanti mandinya dimana. Wah itu berarti kurang cocok ya untuk sama orang yang menghargai kalau orang itu menyukai minatnya, bakatnya, hobinya gitu. Atau yang satu hobinya suka nonton film apa, horror gitu ya. Karena tantangan bagi dia gitu ya. Deng-deng, deng-deng gitu ya. Sedangkan yang satunya lagi super ketakutan, nggak mau. Nanti mimpi buruk, sorry dorimori. Nggak bisa ternyata ya. Terus atau yang satunya hobinya nonton film, apa tuh, komedi. Yang lucu-lucu, yang hiburan terus ketawa-ketawa. Tapi yang satunya lagi orangnya serius, tipenya ilmuwan gitu. Tipenya aduh nggak suka nonton yang begini, sukanya yang science. Kan berarti yang satu hobi nonton film komedi itu nggak ada temen ketawa-ketawa ya kak ya. Sedih nggak kakak kalau di posisi begitu. Terus satu lagi yang sukanya apa, science atau ilmuwan. Dia ada penelitian baru, dia pengen sharing. Yang hobinya cuma cek ikan aja. Nggak mau berbagi teknologi terbaru, ilmu pengetahuan terbaru. Yang satu BTI gitu. Jadi gimana nih kak? Seru ya, ternyata tuh udah ketahuan tuh ada perbedaannya begitu. Ada lagi yang satu hobinya tuh jalan-jalan kak. Aduh pengennya refreshing pokoknya. Menikmati udara sekitar di luar. Yang satu ternyata kutu buku. Sukanya baca buku di dalam kamar gitu. Yang satu pengennya, aduh aku udah boring di sini. Lihatnya tembok lagi, tembok lagi. Aku pengennya jalan-jalan. Yang satu nggak suka tuh yang namanya jalan-jalan. Nah, itu gimana kayak ini kisah nyata kan namanya manusia ya. Kayak kembar aja tuh beda sifat dan kebiasaan dan kesukaan. Apalagi pasangan yang dari kecil kita nggak tinggal barengnya. Gitu. Ketemu-ketemu udah gede harus hidup bareng satu rumah. Perbedaan ya banyak begitu. Tapi perulah mari kita jembatan perbedaan ini agar menjadi smooth sailing gitu. Sebagai kan berlayar di tengah lautan yang tenang gitu ya kakak ya. Gimana nih caranya? Aduh jadi pusing ya baru mulai juga ini. Ya begini setidaknya ya kakak ya. Kalau memang begini deh alternatif solusi. Satu dulu untuk yang bahasa cintanya adalah mengerjakan. Waalaikumsalam American Strugglers. How are you doing? How are you feeling in this beautiful afternoon? Do you feel enjoying your day? Today we are gonna discuss about seven love languages. Now on the point number one is about sharing your activity. Begitu ya kakak Erken tadi udah dibagi tuh. Bahwa untuk bahasa cinta ada yang orang senangnya melakukan aktivitas bersama gitu. Jadi dia merasa dicintai dengan aktivitas bersama. Tapi tadi saya udah sampaikan yang satu sukanya film horror, yang satu sukanya film komedi. Gak ketemu. Yang satu tipenya ilmuwan, maunya ilmu pengetahuan. Yang satu sukanya kan baca buku di dalam kamar. Yang satu hobinya jalan-jalan pengennya ah pokoknya jalan roaming around gitu. Yang satu gak suka dibawa ke bawah ke jalan-jalan. Nah itu harus kita jembatani begitu ya kakak ya. I'm fine. I'm still struggling with the unconditional love. Ya itu memang susah. I know unconditional love is very hard to get. But it's not impossible to get. Right? Ya sama-sama lah belajar. Kita berproses ya caranya itu. Bagaimana cinta-cinta syarat itu begitu. Tadi yang aktivitas ya kakak ya begini kita jembatani misalkan kalau misalkan yang satu mengajak gitu ya. Ayo kita mendaki Gunung Rinjani. Yang satu aduh kakak kayaknya ini mas atau yang mungkin yang perempuannya si mbaknya yang pengen mendaki Gunung Rinjani. Si masnya gak suka gitu ya. Setidaknya beginilah kita tunjukkan interes kita sama hobinya dia gitu. Salah satunya gimana kak kalau kita gak bisa ikut menemani gitu ya. Pasangan kita misalkan mendaki Gunung ya kita belikanlah begitu ranselnya begitu ya. Atau sepatu gunungnya gitu. Kalau gak minimal ya kalau misalkan kak lumayan loh harga gear buat mendaki Gunung itu gak murah kak. Ya belikanlah buku begitu ya. Buku apa pemandangan eh nanti kamu kalau di puncak nih nih lihat ada nih yang foto kayak gini nanti kamu kayak gini ya gitu. Terus kirim ke aku gitu. Pasti dia happy banget dijamin happy 100% udah gitu ya dibelikan lah apa ya ya mungkin apa kompor portable begitu ya. Dan diantar gitu ya misalkan dimana tuh tempat kumpulnya diantar. Terus ya pokoknya di support gitu dengan hobinya itu. Jadi kalau enggak misalkan eh kalau Gunung Rinja nih kayaknya ini ya terlalu apa terlalu jauh. Gimana kalau kita ke bukit yang dekat-dekat rumah gitu kan pasti adalah lumayan loh. Dia bakalan merasa eh kita lumayan ya sehobi walaupun yang satu mungkin very adventure gitu. Yang satunya lagi ya lumayan lah gitu ya suka camping-camping cantik gitu ya ke bukit gitu. Jadi ada jangan dipatahkan semangatnya dengan bilang kamu ini ada-ada aja gak tau ini musim hujan gini. Nanti gak selamat loh kamu malah ditakut-takutin itu kayaknya bisa yang namanya apa ya yang namanya drop gitu ya. Karena itu kesukaan jiwa kita tapi kok tidak ada support, tidak ada apa ya minimal menghargai gitu apa yang kita suka gitu. Ya pokoknya jangan lupa support sama kesukaannya pasangan kalian. Dan apapun itu setidaknya tunjukkan minat gitu loh tunjukkan minat bahwa wow sangat bermanfaat begitu. Ya jangan lupa kayak gitu atau ya banyaklah cara tunjukkan tuh di Instagram gitu foto-foto cantik di gunung. Ih nanti kamu kayaknya kayak gini keren ya gitu ya. Terus petunjukkan kepedulian gitu ya di persiapan segalanya. Kalau memang pasangannya mau hiking bersama komunitasnya. Contohnya begitu terus apalagi misalkan yang pasangannya satunya hobinya mungkin di snorkeling atau diving gitu di laut ya. Tunjukkan support lah kalau kita aduh aku takut, aku takut yang namanya lautan gitu ya di dalam itu ada hiu tolong gitu. Tapi ya tunjukkan support gitu lah jadi ya gini lah kita nonton gitu kan diving dari Youtube. Eh ini orang ini keren ya gitu ya. Oh dia dive di kedalaman gini oh ternyata dia dapet sertifikatnya begini-begini. Ih dia dijamin cinta sama kalian yang asalnya belum cinta jadi cinta di situ. Yang udah cinta makin cinta karena merasa punya pasangan yang sangat menghargai apa yang dia suka. Ini penting ya untuk saling menghargai itu. Sewa aja ada penyewaannya. Sewa apa nih kak? Oh iya bener-bener. Oh iya setuju. Kalau untuk betul ya setuju. Kalau untuk peralatan apa mendaki gunung hiking misalkan mahal ada kok tempat penyewaannya ya. Sewa ranse gitu. Sewa apa namanya? Apa aja ada kok gitu. Sepatu bisa disewa udah gitu alat-alatnya alat kebutuhan kayak tali-talinya itu bisa disewa gitu ya. Betul ada penyewaannya. Ih setuju deh makin oke gitu. Perhari ya kak ya biasanya penyewaannya gitu. Kemana lagi kita kak? Tadi aktivitis ya. Oke. Terus. Apa ya jangan sampai ya kalau misalkan pasangan punya hobi gitu atau kesukaan. Jangan dianggap gak guna. Aduh itu kata-kata yang sangat menyakiti dan menjatuhkannya. Misalkan hobinya. Orang hobi bisa bermacam-macam dan hargai keunikan manusia. Ada yang hobinya melihara ikan cupang. Ada yang hobinya ikan koi. Ada yang hobinya itu apa memelihara hewan peliharaan. Seperti kucing, kelinci. Ada yang hobinya bercocok tanam. Pokoknya dihargai ya. Jangan ada bilang kamu ini bukannya misalkan yang laki-laki gitu ya. Kamu ini ngurus kembang aja bukannya masak. Misalkan kayak gitu jangan. Terus apalagi yang perempuan kamu ini gak kerja-kerja tanaman aja yang diurus. Jangan. Gak boleh kayak gitu ya. Biarkan dia menyalurkan hobi karena biasanya kalau orang yang sudah menyalurkan hobi otomatis itu kakak itu yang namanya pikiran fresh. Jadi dia pun untuk mengerjakan yang lainnya tuh ada dorongan gitu. Ada kebahagiaan. Jadi sesudah misalkan yang sesudah bercocok tanam. Jadi yang laki-lakinya jadi semangat bekerja karena lihat nih gitu tanamannya indah, bagus gitu ya. Dia punya inspirasi-inspirasi yang lain. Dan perempuannya juga sesudah mengerjakan hobi misalkan apa ya menjahit atau hobinya apa tuh bermain piano gitu. Jadi dia memasak pun udah happy gitu bawaan hatinya tuh sudah bahagia. Dan hati yang bahagia adalah kunci mengerjakan apapun juga gitu. Oh gitu hobi saya nungguin subscriber bertambah lumayan dari 2 jadi 7. Bekat doa teman-teman youtuber amin. Begitu besok jadi 70 ya kakak ya oke gak? Iya gitu tuh dari 2 dari 7 berarti ini peribahasanya apa nih kak? Yang itu loh yang asal selamat pelan-pelan asal apa sih kak? Ini ngomongin peribahasa otaknya kurang menyambung ini. Pokoknya ya itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit begitu. Subscriber dari 2 eh besoknya 7 nanti jadi 70 begitu. Seiring dengan waktu dan progress begitu ya kakirkin. Kedua kemana lagi? Tadi love language number 1 is activity now love language number 2 is appreciation. Nah mari kita minum karakcay. Tuh ini ada ini karena aduh darah dingin karakcay udah keburu dingin kayaknya. Bismillah. Amin nikmat ini malah disyukuri bakal menambah. Betul kak betul. Kalau kenikmatan itu disyukuri kak. Jadi kalau gak ada dianggap ada gitu. Oh ya Allah alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah saya rezeki hari ini. Alhamdulillah ya Allah sangat baik. Besok insya Allah berkat atas kuasamu akan lebih baik. Kau lagi saya makin bahagia saya makin bahagia. Tiap hari kebahagiaan saya bertambah. Tiap hari kesehatan saya semakin baik. Semakin fit. Semakin terima itu ucapkan ya sendiri-sendiri. Jangan di diem terus di otak aja gitu. Jangan cuma dibayang-bayangkan. Harus diucapkan. Sebentar kak. Azan. Yang kedua bahasa cintanya itu adalah appreciation atau penghargaan. Nah ini penting juga ya kak ya. Jadi gini ada memang ini bahasa cinta ya kak ya. Jadi ini bahasa yang memang ada di dalam diri manusia. Jadi ada orang yang suka dipuji. Itu bukan narsis ya kak ya. Itu apa dia merasa dicintai kalau dia tuh dipuji gitu. Jadi kebanyakan ini perempuan ya. Misalkan dia pakai baju yang matching nih. Contohnya tuh kayak kakak kingdom kan. Warnanya matching. Terus udah gitu pasangan cuek. Kakak-kakak adik-adik cuek. Temen-temen gak nyadar. Orang tua apalagi gak nyadar ya. Karena mungkin kurang udah liatnya dari jarak jauh kurang kelihatan. Jadi tidak ada apresiasi begitu ya. Tidak ada apresiasi. Terus dia yang kamu cinta gak sih sama aku? Aku udah capek-capek dan dan. Gak ada gitu ucapan. Apa gitu ya misalkan. Kan bisa jadi seperti itu ya kakaknya. Ternyata itu tuh bukan narsis. Tapi dia butuh gitu merasa yang dikagumi, diapresiasi gitu. Dan gak hanya perempuan ternyata ya. Laki-laki juga loh kak. Laki-laki juga perlu kok apresiasi gitu. Dia merasa misalkan dia udah capek-capek olahraga tuh ya. Uh, tiap hari olahraga udah fit, perut rata gitu ya. Gak pake kalau foto udah gak gitu lagi. Pokoknya udah pede gitu ya. Dia foto sana-sini istrinya cuma ngapain sih gitu. Gak boleh, inget gak boleh bilang kayak gitu. Tapi ini, wah kamu sekarang tampak seperti ketika kita baru menikah. Dan kata suaminya, kita kan baru menikah dua hari lalu. Ya pokoknya dipuji lah kamu sama seperti ketika kita ketemu jaman SMA gitu. Atau ya bilang lah, wah ternyata ini ya fit banget ya. Kamu kelihatan loh makin gagah, makin ganteng, makin enak dilihat. Kayaknya ini apa, apalagi tuh kalau foto dari samping gitu. Jadi makin apa, presisi gitu kelihatannya. Oke, pokoknya dipuji aja ya ke pasangan yang melakukan sesuatu effort gitu ya. Untuk dirinya entah itu cara berpakaiannya, entah itu cara dia menjaga kesehatan, entah itu mungkin apa tuh, ya mungkin perempuannya merawat diri gitu ya. Kalau yang gak merawat diri juga jangan dibilang aut-autan atau kumal ya. Gak boleh itu ya kata-kata aut-autan atau kumal gitu. Bilangnya gimana kan caranya ya bilang, eh ingat gak kamu waktu itu pake baju pink bunga-bunga yang cantik banget. Ih pake lagi dong, aku suka melihatnya. Nah gitu, itu kan pertanda berarti hari ini kumal dan aut-autan gitu. Tapi dengan bahasa yang halus. Dan ke yang pasangannya, pasangannya juga bilang, dulu kamu pake jas biru donker itu maco banget loh. Lewat deh Tom Cruise gitu. Nyata gak itu kira-kira. Ya pokoknya tapi orang kalau dipuji biasanya jadi berasa nyata gitu. Dan itu bukan narsis ya, itu adalah apresiasi. Karena memang berapa orang bahagia dengan penghargaan seperti itu. Dan ini tidak selalu untuk fisik ya, kadang penghargaan misalkan ya itu dia lomba kontes memasak tingkat kecamatan gitu. Bilang dong, wah istriku ini memang lewat deh chef-chef yang ada di TV itu mah cuma tampilannya doang. Tapi chef sejati yang ini nih misalkan gitu. Kan dia bahagia tuh merasa diapresiasi gitu ya. Terus kalau misalkan ada gini ya, coba aja kalau misalkan punya pasangan yang dapet sertifikat atau penghargaan. Dipajang aja surprise, dia pasti happy loh. Mungkin dia bilang ah gak usah, padahal lihatnya berbunga-bunga gitu. Sertifikat apa tuh, asal jalan sertifikat lulus ini ya kak, lulus mengendarai mobil kayaknya. Kurang perlu itu, tapi kayak sertifikat ya itu misalkan lulus bahasa Jerman intermediate level gitu. Ada sertifikatnya coba dipajang, dipigurain. Aduh murah kak, figura 10 ribu palingan tuh. Dispill nih sama Kingdom Imagineria. Tapi kebahagiaannya, aduh kayaknya nilainya 100 juta ya gitu. Terus tinggal di figurain aja dipajang tuh, cekrak pake paku. Kalau enggak pake ini ya, jangan pake paku. Kalau mau itunya bolong nanti bisa pake double tip. Sekarang banyak lah yang udah tahan ya gitu. Kemana lagi kak, appreciation? Apa kak? Ujang bersyukur baru satu subscribe. Oh gitu, terus udah gitu. Satu subscribe itu kayaknya mamahnya lagi ya. Mamahnya Ujang namanya orang tua kayaknya. Bilangnya duan ke emak. Mak, aku ini bikin Youtube. Terus emaknya gimana ini liatnya kurang jelas gitu. Langsung ini mak, tombolnya yang ini subscribe. Cuk, langsung. Dapet deh satu subscribe gitu. Makanan bukan bahasa cinta, makanan kebutuhan di saat lapar. Oh berarti udah ketauan ini hobinya ya. Hobinya ternyata adalah kuliner dan makan gitu. Lapan adalah isyarat cinta perut pada makanan. Setuju. Setuju, setuju. Ada loh bahasan. Di limbonnya masih panjang gitu. Yang ketiga, bahasanya apa ya? Emotional. You feel loved when you have a deep emotional connection with your partner. You enjoy sharing your feelings, thoughts, and dreams, and listening to your partner. You value emotional support and empathy from your partner. Jadi, emosional. Jadi, apa? Tiga emosional ya, betul. Jadi, ada orang yang memang butuh deep emotional. Jadi, sukanya tuh sharing perasaan. Sharing pemikiran. Sharing impian gitu. Dan dia tuh sangat value nilai-nilai emosional support dan empathic gitu. Jadi, nah ini yang emosional ini. Nah, ayo kita bahas agak panjang. Karena biasanya miskomunikasi ini di sini, Kak. Jadi, biasanya perempuan, tapi gak selalu kok zaman sekarang selalu perempuan. Laki-laki juga bisa. Cuma perempuan itu kadang ya, Kak. Kayaknya memang dia tuh punya rasa emosionalnya tuh tinggi ya, Kak. Emosional di sini bukan emosi marah-marah ya, Kak. Ya bedakan ya gitu. Ini empati atau perasaannya tinggi. Misalkan tuh dia cerita ya. Contoh nih ya. Terus dia cerita tuh ketemu sama ibu-ibu di arisan. Cerita kan. Misalkan si ibu itu ditinggal sama suaminya. Misalkan kayak gitu. Begitu saja gitu. Tanpa kata-kata. Aduh, itu kan namanya sedih ya, Kak ya. Sedih banget si ibu itu. Terus dia cerita dong ke rumah ke suaminya gitu. Apa tuh bilang ya. Akam atau mas. Atau apa tuh. Kanda. Itu ibu-ibu A misalkan baru ditinggal suami aneh. Gak tau gimana kejadiannya. Pokoknya suaminya pergi ke luar kota gak pulang-pulang lagi gak kasih kabar. Aku kok sedih ya dengan keadaan ini. Itu suaminya balesnya apa? Ah, kamu gak usah denger-dengar yang itu yang negatif-negatif. Gak perlu itu. Walaupun maksudnya baik, benar. Iya. Jangan terlalu banyak mendengar yang negatif-negatif. Tapi kan si perempuan ngerasa gini. Memang ya laki-laki itu gak punya perasaan. Benar gak? Bakalan gitu kan ke responnya gitu. Padahal mungkin laki-lakinya tipe yang praktis aja gitu ya. Maksudnya, oh gitu pergi. Ya mungkin pergi ada masalah gitu. Si laki-lakinya mikir ya pakai logika gak. Mungkin orang pergi begitu aja. Pasti sebelumnya ada masalah dulu. Cuman ya kebeneran puncaknya ya itu pergi itu. Jadi dia mikirnya ya itu biasa. Itu orang ada masalah terus pergi. Tapi kalau bagi si perempuannya mikir ya ditinggal begitu saja. Tanpa kata-kata gitu. Benar gak? Ya kan? Halo? Itu bukan emosional. Itu namanya peduli ya setuju. Halo kakak Hakam Pratama. Bagaimana kabarnya hari ini? Hakam Pratama ternyata adalah seorang perawat. Nah itu saya sendiri baru-baru tahu ternyata luar biasa ya. Ini adalah pahlawan nasional yang menjaga kepedulian terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah yang sedang sakit. Begitu. Alhamdulillah sehat ya. Kakak kita lagi bahas tujuh bahasa cinta. Gitu. Kita bahas ya. Kita lanjut ya. Tadi kemana? Kabar baik. Oh hujan disana kak. Aduh aku namanya kangen yang namanya hujan kak. Dulu pas disana kok hujan melulu ya. Eh nyampe disini loh. Hujan kok gak dateng-dateng. Nah itu manusia ya. Ada gak disyukuri. Gak ada dicari-cari. Nah pelajarannya. Syukuri ini gak ada hujan. Syukuri nanti disana hujan lulu kita bersyukur. Karena hujan adalah keberkahan. Begitu. Sampai materi keberapa? Kita baru di nomor tiga kakak gitu. Di nomor tiga. Salju. Ya betul. Salju gitu. Kayak es serut. Gitu. Gimana tadi? Ya namanya peduli. Ya betul. Kakak. Mana tadi? Kakak ujang. Setuju. Jadi apa? Jangan diabadikan. Misalkan punya istri atau suami cerita gitu ya. Terus misalkan suami juga bisa kan cerita sama istri gitu. Eh dek gitu. Atau siapa? Hei sayangku di kantor aku ada yang dipecat loh. Itu loh si mas Iman itu gitu contohnya. Terus si istrinya belum denger secara kesuruhan udah bilang. Ah ya paling males-malesan toh kayak kamu sama. Gak boleh inget gak boleh. Coba. Makanya manusia itu 90% itu harusnya mendengar ya. Berbicara itu 10%. Jadi mendengar dulu. Mendengar. Biasakan mendengar. Oh iya kenapa itu bisa terjadi. Mungkin kan dia cerita begini. Begitu. Begitu. Oh iya gitu. Terus tunjukkanlah ketulusan gitu ya. Untuk kesusahan orang gitu. Jadi bilang. Oh semoga Allah beri pengganti pekerjaan yang lebih baik dari ini. Semoga keluarganya itu bisa menjadikan kehilangan pekerjaan ini sebagai loncapan untuk lebih baik lagi ke depannya. Mungkin menemukan yang lebih baik. Mungkin jadi ganti haluan. Menjadi wira usaha. Begitu. Atau jadi youtuber. Oke gitu. Jadi didengarkan terus support juga ke pasangannya. Oh iya. Kalau kamu gimana sejauh ini di pekerjaan semuanya oke. Semuanya lancar. Apa ada kendala gitu. Apa yang bisa aku bantu. Nah gitu ya. Itulah kepedulian. Bahasa cinta lebih indah dikatakan saat hujan turun. Iya betul. Kalau hujan itu memang romantis ya. Bawahnya hujan itu romantis melankolis gitu. Jadi romantis syahdu. Aduh suka banget. Jadi kayak merindukan seseorang. Mengatakan cinta yang terdalam kepada seseorang. Mengekspresikan perasaan, kerinduan, kebutuhan akan selalu ada bersamanya. Oke di saat hujan ya. Gitu. Jadi emosional ini memang kalau perempuan ini sadari juga mungkin kalau perempuan punya banyak kesibukan di rumah gitu. Ada lelah. Jadi dia tuh butuh gitu temen curhat, temen cerita yang mengerti gitu ya. Jadi sebagai laki-laki juga ya miliki lah. Miliki ketahanan gitu untuk mendengar gitu. Kadang walaupun yang didengar juga ya cuma didengar aja. Ya kadang begitu loh kalau perempuan butuh cuma didengar aja kadang gitu. Yang penting didengar aja. Ya gak apa-apa luangkan waktu ya. Satu jam gitu dia ngedengar. Misalkan ada tetangganya yang menderita. Misalkan. Atau gimana tuh temen SMP-nya atau temen SMA-nya yang punya kasus begini dan begitu. Begitu. Jadi gak apa-apa didengar aja. Jadi apa dia tuh kayak punya temen gitu ya untuk sharing. Ini Kak, ini aku serius ya Kak ya. Ini ada di channel Youtube Kak. Jadi aku lihat tuh ada perempuan. Ini katanya dianggapnya kesurupan gitu ya. Jadi dipanggil lah dirukyah gitu ya. Karena dianggap kesurupan gitu ya. Suka ngomong sendiri terus tiba-tiba keluar rumah. Dan ya kadang nangis terus nangis ketawa. Pokoknya bermacam-macam. Kan ternyata tidak. Ternyata itu adalah luka batin. Kemana ini Patlu. Waalaikumsalam. Halo Patlu. How are you? Where are you coming from? I'm sharing about seven love languages. How are you have a spouse? Or you are still looking for a loved one? Let's share here. I am fine. Thank you. Where are you coming from? What country? Share me. Patlu. Dari mana ya Patlu beradab? I'm gonna mix Indonesian with English. My. Oh I am from Pakistan. Zendabad. Absemilkan Husihui. How are you today? Abkeseho. Saptike. Dia lama ya. Agak menjawabnya. Begitu. Tadi gimana? Kalau lagi patah hati lebih mantap lagi curhat saat hujan badai. Hujan petir apalagi saat hujan batu. Kak aku pengennya hujan emas kak. Ditunggu. Ada gak kalau hujan emasnya? Ini kok hujan badai, hujan petir, hujan batu. Serem semua kakak. Yes. You're from Pakistan. Which city in Pakistan? Beautiful people. I love Pakistani people so much. I love Pakistani cultures. I love Pakistani cousins. I've been living here for more than two years. Ya. Kemana kak? Tuh. Memang benar ya. Tantangan streaming itu begitu ya. Lihat chat. Kembali ke laptop. Kembali ke materi. Dan berbicara tentang cinta. Begitu. Tadi kemana? Oke. Feelings. Nah tadi kan curhat. Kalau misalkan si ibu di rumah gitu curhat sama si bapak soal tetangga yang mengalami gini itu. Gak apa-apa didengerin aja. Tapi selain curhat soal orang lain. Kadang dia juga curhat tentang pikirannya dan impian dia gitu. Contohnya nih. Tiba-tiba si ibu cerita ya. Mas aku pengen bikin cerita anak-anak misalkan gitu. Terus si masnya jawab. Kamu udah tua. Kalau mau kayak gitu dulu. Itu kebayang namanya bete ya. Itu namanya bete bisa menangis gitu. Kok gak ada support gitu. Terus apa salahnya gitu dengan bikin cerita anak-anakan gitu. Apakah ada limitation atau umur yang gak boleh atau boleh orang bikin sesuatu karya kan. Tidak ada batasan ya begitu. Jadi makanya itu mulut jangan sasa ngomong gitu. Jadi support ya. Oh mau bikin cerita anak-anak. Wah gimana tuh konsepnya gitu. Boleh malah dikasih support gitu. Jadi hargai lah apa yang kesukaan setiap manusia itu berbeda-beda. Belajar saling support dengan tulus. Karena memang pernikahan itu kan ibadah gitu. Jadi masukkan nilai-nilai ibadahnya gitu. Di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Dalam setiap percakapan. Dalam setiap ucapan. Begitu. Ah I like your smile very much. You have a very nice smile. Thank you Patlu. Thank you. I'm from Indonesia. Do you know where Indonesia is? It's a Southeast Asian country. We have Indonesian border with Malaysia. With Brunei dari Salam. With Philippines. With Australia. Yes. And with East Timor. Yes. But now I'm living in Islamabad. What about you? Where do you live? And Bohot Sardi. Bahasa Sang Dewa Cinta. Ada Dewa Cinta. Merapat-merapat Dewa Cinta. I like Indonesian people. We Indonesian people love Pakistani. Very kind and generous. Bahasa Cinta memang sangat mengasihkan bu. Ini yang datang namanya akunnya Sang Dewa Cinta langsung sama saya diinikan dulu. Dijadikan moderator ya. Karena dia adalah Dewa Cinta. Jadikan betah. Gitu. Yang soleh udah saya jadikan moderator belum ya? Oh belum ya. Add as moderator. Gitu. Nah. Oke. Iya, 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 iya. Urdu sama cegai. Tori, tori. My kosis. Gitu. Ini struktur. Kalau bahasa Urdu. Struktur bahasanya itu susah loh grammar-nya. Kuyem kak. Belajarnya. Beneran. Kalau bahasa Indonesia kan simple ya. Kita bisa dibalik-balik aja ya. Aku makan. Mau makan aku. Gitu ya. Pokoknya bisa dibalik-balik lah gitu. Aku pergi ke pasar. Aku mau ke pasar. Ke pasar aku mau pergi. Kayak gitu lah. Bisa dibolak-balik gitu. Sang Dewa Cinta. Oke, thanks. Yes. Tadi bahasa cinta kemana lagi kak? Oh iya. Terus thoughts and dreams ya. Namanya dreams itu impian. Impian seseorang. Jangan dihalang-halangi. Disupport. Dan thoughts juga. Pikiran ya. Kalau pikiran in Urdu. Nah kalau ini aku gak bisa bacanya. I don't know how to read that. But I know there is a kaf. Sin. Ab. Yeah. I have no idea how to read that. You know. Urdu transcript. Some little I can guess. Some little I can guess. Ya gitu. Dia nulisnya pakai bahasa Urdu ya. Langsung loading ini. Kata Kingdom. Jadi tadi gimana. Oh iya. Setiap orang itu jadi kadang punya pikiran gitu ya. Pikiran yang melintas gitu. Yang kadang. Yang namanya pikiran ya. Manusia kan bisa bermacam-macam gitu. Tiba-tiba. Dia mungkin bisa cerita tentang mimpinya. Atau dia bisa cerita kayaknya. Oh kemarin aku melihat bintang jatuh. Jangan di apa ya. Kalau misalkan kita gak setuju. Atau kita kurang berbeda pemahaman. Jangan di. Dijatuhkan gitu. Jangan. Kamu ini tahayul. Misalkan kayak gitu. Kamu ngayal yang gak. Gak boleh kayak gitu ya. Gak boleh. Jadi walaupun kita misalkan gak setuju. Oh gitu ya. Semoga itu kebaikan ya buat kita. Gitu aja. Simple terus langsung melempos. Kan bisa gitu. Ayo kita ini ngopi-ngopi. Nah gitu. Jadi gunakan ya kata-kata yang baik-baik. Karena apa ya. Kita itu sadari kalau hidup di dunia ini. Kita akan ada waktunya gitu. Ada waktunya kita akan pindah ke alam barzah. Akan waktunya kita ke apa. Padang Masyar. Begitu ya. Jadi apapun akan dipertanggungjawabkan. Terutama mulut ya. Karena mulut itu bisa tajam. Seperti belatinya Pangeran Erik. Coba udah pada ditonton belum gitu. Belati dan pedang Pangeran Erik. Gitu. Do you belong to Pakistan? Yes, yes. Merah sohar Pakistani may hold the POC card. Gitu. But citizen, I'm Indonesian. I hold Indonesian passport. But I have an ID card from Pakistan. POC. Yes. Begitu. Oh, oke, oke. Oh, I see. So you write that up Keseho. Oke, oke. Acha, acha. Where did you learn Urdu? I learn Urdu from Pakistani drama. Yes. I love Faridat. I love Dobara. I love Mereham Safar. Pikiran atau daya hayalan. Iya, Kak. Betul. Pikiran atau daya hayalan itu gak apa-apa kok di sharing gitu sama orang-orang terdekat. Karena kalau kita gak sharing sama orang terdekat, mau sharing sama siapa? Kak, sama tembok. Apakah tembok akan menjawab semua? Jadi sharing aja sama orang terdekat dan makanya kalau cari pasangan itu jangan cari yang judgmental atau yang suka menghakimi gitu ya. Jadi gak apa-apa sharing aja pikiran yang terlintas gitu. Kayak misalkan, eh mungkin gak ya kita misalkan nanti di alam berikutnya tuh kita, kan katanya kita itu ruh. Gimana kalau kita itu transparan, tidak ada jasad begitu. Jangan dianggap apa ya kamu tuh halu atau apa, jangan, jangan gak boleh. Jadi ya senyum aja kalau kayak gitu ya, kalau gak tau jangan aja wawah-wawah alam gitu. Tapi kamu gimana itu dapat informasi atau gimana atau baca-baca gitu. Jadi coba support bener-bener ya, support apapun yang ada dari pikiran atau dari impian gitu. Harus bener-bener disupport dan jangan dijatuhkan. Tapi kalau dapet pasangan yang menjatuhkan mental kita, gak apa-apa. Mungkin itu adalah jalan Tuhan untuk kita tumbuh dan berkembang, gak apa-apa. Jadi tapi kita harus bener-bener apa bisa mengelola diri dan kuatkan mental. Karena pada akhirnya juga begini, kehidupan ini ya di dunia ini tuh temporary, hanya sementara. Dan kita pun namanya perjalanan hidup ya, begitu ya. Saya mau cerita perjalanan hidup itu, tidak semua orang menikah, tidak semua orang berhasil dalam pernikahannya, tidak semua orang memiliki keturunan, tidak semua orang terlahir lengkap punya orang tua, ada yang sudah lahir, sudah jadi yatim piatu, begitu ya. Tidak semua orang memiliki saudara, misalkan anak tunggal, tidak semua orang juga memiliki banyak teman, tidak semua orang itu. Tapi satu hal yang pasti kita punya Tuhan gitu, yang akan selalu menjaga kita, menemani kita. Dan kalau kita sebagai orang muslim, umat Rasulullah SAW, kita punya Rasulullah. Jadi, yang lainnya itu ibaratnya tuh begini ya, ya itu hanya yang ditempatkan kepada kita di dunia ini gitu. Tapi pada akhirnya yang akan, yang menjadi harapan kita ya, itulah. Yang menjadi harapan adalah Allah SWT, amal sholah yang kita lakukan dan kita punya Rasulullah SAW. Udah tuh cukup tuh, udah sumber kebahagiaan ya, ingat ya di situ gitu. Jadi, apapun yang kita gak punya, gak miliki, jangan ada dirisaukan gitu ya. Dunia ini berapa lama sih kakak, mau hidupnya sampai 2000 tahun kan gak paling juga sampai usia, gak nyampe 100 tahun juga kan udah selesai, ada tahap berikutnya begitu nanti. Jadi, ya gitu, jadi optimis aja dan jangan masukkan segala sesuatunya tuh jadi pikiran atau ke hati. Jadi, di hati sama pikiran itu udah aja Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Jadi, damai gitu ya, tapi memang tugas kita kalau selama kita masih hidup ya gitu, kita interak sama pasangan, lingkungan gitu ya. Cari pasangan yang bisa diajak diskusi, iya. You see Pakistani drama, ya, ya, me Pakistani drama pasante. Mentok ya, kelihatan Gagingdom Imaginaria ini, bahasa urdunya mau mencoba mengarang-arang, tapi ternyata agak-agak stuck gitu. I love Pakistani drama so much and I love watching because Pakistani actors, very, very good acting, the best in the world. I'm not exaggerated, I'm telling the truth that they're acting so natural and I love the woman's hair, very beautiful dresses and I love, ya, Momo drama, yay, Momo drama, I love it. Yes, 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 I love all drama, actually. And in digital, HUM TV, yeah, switch, switch, switch from one episode to another episode and who is your favorite actor and actress. And Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Pakistani are blessed with handsome, beautiful faces. Wherever you go, you look like a Barbie doll. That's why it inspired me to write kingdom stories. You have to check out my channel, Kingdom Imaginaria. I wrote the stories about Mughal Empire, Princess Anaya Khan, Princess Sabina Khan, Prince, what's the name? Prince Zain. So it's inspired from Pakistani people, like I love their culture, their people and how they're very hospitality. Oke? Ya, gitu. Dia nulis pake bahasa Urdu, kita bacanya puyeng. Wassalam. Salallahu alaihi wasalam. Aha, ji, 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 ji. Salallahu alaihi wasalam. Gitu. Nah, ternyata dia nulisnya Arab, kita mikir aja dia nulis Urdu. Aduh, aduh, salah ya. I watch Kingdom Imaginaria, thank you. Ya, gitu ya, Kak. Oh, ada lagi nih, Kak, Jack. Thank you, Jack, how are you? Oh, your name is so cute and nice. I think, do you love Jackfruit? Because your name is Jack. Jackfruit. Atau nangka itu panggilannya Jackie, ya. Thank you, Patlu. Where are you from? What city? Are you from Islamabad like me? Or what city? And where is your favorite place in Pakistan? Zendabad. Where is your most favorite place to go? I love Karakchai. You want, I can make a good Karakchai. Tumpah gak nih? I see. I see, I see. Okay, okay. Nice. What do you love to do in your spare time? What is your hobby? Yes, Jackfruit, I like to. Si Jack ini suka ya, ternyata nangka. Tadi kemana? Ujang soleh cari pasangan yang bisa diajak diskusi. Ya, betul. And then, ya itu tadi udah ya. Sharing feelings, thoughts, and dreams, and listening to your partner. Jadi, jangan dianggap halu ya. Ya, itulah. Memang manusia itu kan orang yang berkomunikasi. Bener gak? Jadi, kita tuh ada katanya menurut penelitian, perempuan itu ada 10 ribu kosa kata dalam sehari. Jadi, kalau belum keluar itu bakalan mendem katanya gitu. Tapi, buat perempuan-perempuan daripada moceh mulu mending ditulis ya, dijadikan karya. Apa gitu, ada inspirasi atau apa, atau ada pikiran benak ditulis aja gitu. Karena menulis adalah gerbang menuju, apa, enlightenment menuju pencerahan begitu. Oh, thank you so much. I feel appreciate that you enjoy what I'm talking about. You have to learn Indonesian. I will teach you. Like, ab keseho, Indonesian very easy. Apa kabar? Apa kabar? Apa is what? Kabar, you know kabar, right? Same here. News, like that. Kemana lagi, Kak? Nah, lanjut ke nomor empat, love language. Salah satunya adalah financial. Jadi, contribute to your financial security and well-being. Responsible, generous, supportive. Receive gift as a sign of love. Jadi, ada yang memang bahasa cintanya finansial. Kalau soal finansial di sini, saya tidak memberi patokan harus gimana-gimana. Tapi, salah satunya yang paling nyata adalah memang orang itu senang ya menerima hadiah gitu. Jadi, hadiah itu apa aja kok orang itu biasanya senang loh. Bener. Saya punya, ibu saya ya, itu punya koleksi Tupperware. Itu kalau misalkan Arisan suka bagi-bagi Tupperware itu ngeliat orang ya. Yang namanya, mungkin secara fisik kita kelihatannya tuh dia belum gak sehat-sehat banget. Tiba-tiba, jingkrak-jingkrak gitu. Berarti kan bahagia banget tuh dapet si Tupperware itu. Ya, itulah. Jadi, saling memberi hadiah itu penting ya. Hadiah ini bisa apa aja kok gitu. Jangan dipikir untuk sesuatu yang, jangan ngerasa, aduh aku orang gak punya apa aja. Pasti ada tuh di sekeliling yang bisa dibungkus. Pisang atau misalkan yang ada dibungkus gitu. Kreatif lah, dikit-dikit tuh. Diulek-ulek-ulek bikin pancake gitu. Itu paling 10 menit aja kok. Tambahin tepung dikit-dikit. Masukin apa lah. Sekarang banyak kok di Youtube aja di cek gitu. Kalau enggak ya, banyak. Biasanya tuh manusia tuh ada aja. Ada mungkin kain gitu ya. Yang waktu itu, oh buat keundangan si AE. Pas hari hanya kita kebeneran gak bisa datang. Mungkin berhalangan. Mungkin lagi sakit. Kainnya masih aja di situ bertahun-tahun. Sudah disedekahkan gitu. Jadikan hadiah kepada orang gitu. Ataupun banyak sih sebenarnya ada, ya itu kalau buy one get one. Mungkin kadang kita cuma apa, beli sendok gitu ya. Atau enggak kalau aku dulu kadang beli online. Itu kadang gak sadar kepencetnya dua, Kak. Kepencetnya dua. Jadi udah dibayar, datang barangnya dua. Butuhnya satu. Ya udah dikasihkan saja gitu. Ya, mana lagi? Tadi, ya responsible, generous, supportive ini memang terutama ya. Ini saya bicara soal perbedaan budaya di budaya barat contohnya. Di budaya barat itu kan terbiasa untuk split bills ya. Jadi mereka itu berdua itu dalam satu rumah semuanya berkontribusi. Dan menurut saya lumayan sih maksudnya tidak salah gitu seperti itu. Jadi karena akan mempunyai apa ya, dua pemikiran gitu. Pemikiran saling menyemangati gitu. Tapi memang kalau untuk jumlahnya ya di sana juga tidak patokan gitu kan. Tergantung. Yang si A pemasukannya berapa, si B pemasukannya berapa. Jadi si B misalkan lebih kecil jauh berarti kontribusinya ya sekian persennya. Pokoknya dikomunikasikan aja lah yang enjoy dan bahagia. Begitu ya. Kalau enggak ya inilah kasih kembang gitu ya bunga. Bunga dari pamantan dan cintaku yang abadi. Eh pasti bahagia deh pasangannya. Gitu. Nomor lima. Kemana lagi? Intelektual. Tapi sebelum bahas intelektual. Kingdom Imagineria mau minum dulu. Begitu. Bismillah. I don't know all sentences but I know words by words like deal. It's mean heart. Hudayi maybe as God. And then. Husbu mean. Husbu mean happy or husbu is fragrant. Maybe both. Zandagi is life. And then the rest. I'm just guessing. What's that? Begitulah teman-teman ya sahabat-sahabat. Mari kita bahas ke nomor lima ya. Seven love languages. Number five is intellectual. You feel love when you have simulating and meaningful conversations with your partners. You like to learn new things, exchange ideas, challenge each other intellectually. You respect your partner's intelligence and curiosity. Ya, 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 ya. I know some sentence, some kalimah. But the rest I'm guessing. You know. Jadi apa kecerdasan secara intelektual. Jadi ini salah satu bahasa cinta juga. Bahwa ada beberapa orang yang merasa dicintai di saat punya percakapan yang meaningful, yang bermakna. Dengan pasangannya yang mungkin kita suka belajar hal yang baru, kita suka bertukar ide dan pikiran, kita suka apa namanya challenge, challenge secara intelektual. Udah gitu kita menghargai intelektual seseorang atau pasangan dan keingin tahuan, begitu. Salam kenal, Air Kane, gitu. Jadi secara intelektual, nah ini, nah ini juga, ini lumayan ya, kayak ini apa, love language-nya yang intelektual ini, ayo kita bahas. Jadi ada beberapa orang yang memang dia bahagia kalau obrolannya tuh obrolan intelektual, Kak. Jadi misalkan dia ada yang hobinya mungkin teknologi ya. Jadi dia senang tuh contohnya bahas mobil listrik, gitu. Dia bahas soal komponen-komponen mobil listrik, dia bahas soal apa, teknologi terbaru ternyata zaman sekarang. Eh, ada ini loh, apalagi kalau, kan ada ini, Kak. Ada, aku suka ya nonton di Youtube, ada tech exhibition. Jadi, apa, exhibition gitu yang isinya teknologi-teknologi terbaru. Aduh, saya baru kaget ya, kayak zaman sekarang tuh udah cambis sekali ya, mesin bikin kopi sendiri, gitu ya. Terus ada robot yang, kalau robot yang ini, ngerjain ngepel-ngepel lantai, gitu ya. Terus ada mesin mobil elektrik, gitu. Terus yang sekarang kerjasamanya udah keren-keren loh, Kak Honda sama Samsung. Kemarin saya nonton tuh yang terbaru ya, pameran teknologi terbesar di dunia itu luar biasa itu memang. Jadi, terus ada lagi, apa, screen gitu kayak TV itu yang segede gaban, segede, segede apa namanya, segede tembok itu screennya itu transparan. Aduh, keren banget lah. Terus, ya macem-macem lah, mungkin kalau misalkan punya pasangan yang suka, sesama-suka teknologi. Hello tech people, itu kayaknya ngembrol, eh ini teknologi terbaru, pake semuanya pake machine learning, pake artificial intelligence. Pokoknya, ii, keren-keren, kece badai. Jadi, Kak Kingdom tuh pengen pindah ke Silicon Valley, gitu. Hello Silicon Valley people, you guys are tech people, what are you doing? Cuman, memang, di sana apa, biaya hidupnya tinggi ya, kak ya. Jadi, ya itulah, begitu. Pokoknya, tapi kan seru kalau lingkungannya tuh semua pecinta teknologi. Kayaknya bawaannya tuh, ya gitu. Tiap hari tuh udah ada hasrat untuk menaklukkan dunia, gitu. Smiles and greetings. Indonesia are known for their welcoming smile and friendly greetings. They are always happy to chat with visitors and make them feel at home. Thank you, thank you. Yes, yes. Smiles, muskurane. Greetings, Indonesian welcoming, smiles, and friendly. Yes, yes, yes. Merah, 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 merah. And always happy to chat with visitors, yes, yes. Mehban, ya, ya. Filaikom. Subscribe, subscriber electric. Oh, gitu. Itu si kakak Erken balik lagi. Kayaknya lagi subscriber. Kayaknya ini kalau kakak Erken punya pasangan yang diobrolin ini sekarang lagi subscriber, deh. Lalu, dari situ di rumah ngobrolin subscriber ke pasangan. Kakak Erken pergi ke warung kopi yang diomongin subscriber lagi. Besoknya kakak Erken kerja di kantor, subscriber lagi yang diomongin. Pagi, siang, serai, malam. Yang aku pikirkan subscriber. Gimana caranya nambah terus. Coba dong ini yang hadir-hadir subscribe itu Erken stragglers ya. Supaya melesat sampai ke bulan ya langsung. Nanti kan mau pada pindah ya kayak teknologi terbaru itu dibikin kehidupan di Mars. Siapa tahu, mending dari sekarang aja yang udah tinggal di Mars. Coba subscribe. Ini ke Erken stragglers. Tolong ya. Gitu. Kemana lagi tadi kak? Ya ini, learn apa? Tadi kemana kak? You like to learn new things. Kamu suka mempelajari hal baru. Exchange ideas. Berbagi tukar pikiran dan ide. Challenge each other intellectually. Ya, saling, ya itu saling apa? Challenge gitu ya. Saling menantang. Saling berkompetisi gitu. Oke loh kok dapet pasangan yang sama-sama kayak gitu. Misalkan ya. Contohnya, jadi kita ambil kursus. Misalkan kalau kursus sekarang kakak kalau mau belajar kursus. Kakak coba install yang namanya aplikasi Udemy. U-D-E-M-Y atau Kusera. Jadi kakak bisa belajar yang namanya IT. Mau apapun kursus kepribadian ada di situ. Boleh deh sama pasangan. Jadi kan biasanya kursusnya tuh ada untuk tiga bulan atau untuk berapa bulan. Jadi ayo-ayo kita saling menantang. Nanti kita sudah saling belajar kursus barengan gitu ya. Nanti kita sharing tuh apa yang didapatkan dari kursus tersebut gitu. Langsung jadi partner. Langsung kalau udah kayak gitu gimana kak? Selanjutnya. Buka podcast ya YouTube langsung interview gitu barengan. How is your activity? I'm learning this gitu. Padahal pasangan gitu ya. Atau misalkan ayah sama anak. Aku lihat loh podcast ayah sama anak lucu banget di sini. Di Pakistan. Jadi anaknya tuh cerdas kayak bapaknya gitu. Jadi masih kecil udah punya. Wah ide-ide cemerlang gitu. Oke deh. I subscribe you. You are so kind. I really like your language. Oh. Indonesian Zaban. Oh. Thank you. Thank you. Yes. And Indonesian is very easy to learn. You can learn easily. Because it's not difficult. Muskil Nahi. Bohot Asan. Oke. Bahasa cinta sang subscriber masing-masing. Saling menatap subscriber masing-masing. Lucu. Iya betul. Ditatap aja ya itu subscriber. Supaya siapa tahu beranak pinak itu ya si subscriber itu. Jadi gitu ya kak ya. Jadi I'll respect your partner's intelligence and curiosity. Jadi kalau pas punya pasangan kak. Misalkan dia ngobrol soal teknologi. Mau ke bulan. Mau ke Mars. Atau teknologi. Menemukan mesin waktu. Jangan diketawain kak. Gak apa-apa. Didengar aja berarti itu adalah orang yang visioner dan kreatif. Begitu ya. Oh ternyata dia punya ide-ide seperti itu ya. Pikiran seperti itu. Jangan dibilang kamu halu. Gak usah kayak gitu ya kak. Ya gak apa-apa dibagi-bagi ceritanya. Siapa tahu ya kak. Gini loh. Orang yang mendengarkan itu jadi absurd more gitu. Jadi kalau misalkan punya pasangan gitu ya. Cerita apa nih. Pesawat ulang-alik terus cerita ini apa. Perjalanan mau perjalanan manusia sekarang. Katanya manusia modern mau ke Mars. Dijadikan cerita aja kakak. Gitu. Zaman sekarang udah ada ya AI making video. Nah itu bikin video pake teknologi AI. Zaman sekarang udah ada. Kalau zaman sebelum ada AI kan. Itu yang namanya bikin video itu. Kak bikin film itu kan membutuhkan waktu sampai kayak 3 tahun 4 tahun ya. Apa kayak film apa. The Avengers itu kan lama sekali proses pembuatannya. Tapi sekarang sudah ada teknologi AI video. Jadi dengan ide-ide ya seperti itu Mars itu pokoknya dipelajari bisa. Tapi memang ya itu bukan untuk pemula ya. Gitu. Tapi kalau sudah punya basic teknologi mungkin bisa. Kalau belum ya belajar dulu basic teknologinya. Dimana di kursus Udemy atau di Youtube gitu. Udah banyak kok. Sister. Watch time of your channel been complete. Or have you complete 10,000 subscribers? Yes. Yes I have complete. Alhamdulillah. Complete 10,000 subscribers. But watching hours is not complete yet. Because my channel only 2 months. 2 and a half months. Until now. Ya. Pray for me. Doa karu. Ya. Gitu. Kemana kak tadi? Aduh. Ya gitu ya. Dibikin. Kalau pasangan suka cerita yang. Terus kalau ada pasangan ya kaya yang suka cerita misalkan. Pergi ke alam goib misalkan gitu. Atau cerita misteri. Gak apa-apa. Itu gini kak. Kalau soal alam goib, misteri. Itu kan kita memang percaya. Ada yang namanya jin, manusia, malaikat gitu ya. Segala macam lah yang penciptaan-ciptaan Allah itu. Kita memang percaya. Nah kalau kita percaya ya gak apa-apa. Kalau memang pasangan. Mungkin dia kan beberapa orang punya kepekaan ya kaya. Mungkin dia indera-indera ke enamnya memang jalan gitu. Bisa merasakan. Bisa melihat mungkin. Atau apapun juga. Dihargai aja gitu. Jangan oh iya dijadikan. Nah itu kisah kan bisa tuh. Jadikan misteri apa tuh. Misteri pindah alam misalkan begitu. Kalau kakaknya memang berani ya. Dan apa ya dibawa ringan aja kak. Segala sesuatunya. Jangan dibawa stres. Jangan dibawa berat gitu. Yang penting saling menghargai. Begitu. Pray for me. Thank you. I also. What is your activities? Patlu what your most loving doing something is. What's your hobby? What do you do with your spare time? Share me. Kemana lagi kak? Nomor enam fisikal. Jadi nomor enam fisikal ini. Memang ada bahasa cinta orang yang suka study. Oke. So nice. Are you at the study like? Oh you like study? Oh Masya Allah. Masya Allah. Mau nonton dulu timnas Indonesia VS Jepang? Silahkan. Ya mau nonton bola dulu? Boleh. 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 Silahkan menikmati tontonannya. Lanjut ya. Bahasa cinta nomor enam itu sentuhan fisik. Atau fisikal konteks. Seperti memeluk, mencium, sun, pegangan tangan, memijit dan lain-lain sebagainya. Jadi memang ada beberapa orang yang mungkin sukanya nontonnya teletabis ya. Jadi berpelukan gitu. Jadi happy tuh kalau ada kegiatan berpelukan gitu. Jadi emang ada kok gitu. Bahasa cinta yang sukanya dipijit gitu. Makanya kalau ada yang suka pijitin dong, pijitin dong. Kamu udah kakek-kakek, udah nenek-nenek. Gak boleh ngomong gitu. Berarti bahasa cintanya adalah sentuhan. Begitu ya. Fisikal konteks. Jadi ada orang yang memang membutuhkan yang namanya fisikal konteks tiap hari gitu. Ketemu pelukan gitu ya sama pasangannya. Good morning and then hugging each other, cuddling and then holding hands. Ya memang seperti itu bahasa cintanya. Tapi kalau misalkan yang satunya gak suka, ya itu kan siapa tahu dia bisa merasa ditolak. Begitu. Minum dulu ya. Pepet nih. Syukria, Syukria. Ya, I know I'm gonna, there are some languages or words that are same between Indonesian and Pakistan. Like Gandum, Kapa, Sabun. In Punjabi you have Putra Putri, same Indonesian also. Son and daughter, Putra Putri. And then we have actually so many but now if I try to remember. Oh, Anggur. Also Indonesian says Anggur and then Ciku. And then what else? I forget now but when I remember I will tell you more. And also some Arabic, you know, Arabic words which is like Kiamat, right? Taufan, Tufan, Taufan we call it. Same words, yeah, yeah, yeah. Masya Allah. Same words, same people. So, yeah, because, yeah, I think it's same words because it was same people. Like it was long time ago, they were a trade, you know, Silk Road. So, it's a, the seller from India, from Pakistan, from Arab countries, from European visit Indonesia. And then they were doing the trade long time ago, 18th century. And then they share, you know, languages and also, yeah, and also the food also similar. You know, your chicken karahi and nihari, we have also that kind of food in Indonesia. Begitu, ya. Kemana kita, Kak? Tadi yaudah ya, ada yang physical contact ya, bahasa cintanya. Seperti pegangan tangan. Jadi, nah ini kadang juga lumayan ya. Kadang ada yang satu, kalau pasangan tidur, yang satu pengennya pelukan. Yang satu gerah kalau pelukan, malah gak bisa tidur. Ya, gak apa-apa. Dikomunikasikan saja ya. Kalau gak ya dipeluklah sebentar gitu ya. Gak ada salahnya kok semenit. Puk, 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 puk. Udah, gitu. Number seven, practical. Nah, ini penting ya untuk diketahui bersama ya. You feel love when your partner helps you with practical tasks and chores. Reliable, organized, efficient. Acts of service is a sign of love. Nah, ini ya. Jadi, ada pasangan. Nah, ini biasanya laki-laki ya. Walaupun gak menutup kemungkinan perempuan juga. Jadi, ada laki-laki yang merasa dicintai kalau partnernya itu melakukan act of service itu. Kayak misalkan memasakkan sesuatu untuk dia, membuatkan kopi untuk dia. Kalau enggak, membereskan rumah supaya dia itu merasa senang, merasa nyaman lingkungannya. Yang organize ya, yang teratur dan terorganisir gitu. Dan yang efisien. Misalkan pasangannya itu pasangan senang, pasangannya yang gesit gitu ya. Kalau misalkan janjian, gak pake lama, ganti baju, seratus baju. Gak ada yang cocok. Mungkin dia udah mumet liatnya. Ayo dong, cepet, cepet, cepet. Pengennya yang praktis, begitu. Ada beberapa orang yang seperti itu juga ya. Jadi, apa? Terus, reliable juga bisa diandalkan gitu. Jadi, misalkan kalau sang suami misalkan lagi keluar kota. Mungkin dia berharap istrinya itu bisa lah. Seperti pasang galon sendiri misalkan. Atau membetulkan bolam-lampu gitu. Yang simple-simple. Mungkin ada harapan seperti itu. Tapi, gak semua ya. Ada juga suami yang senang kalau istrinya itu malah dia merasa dibutuhkan. Kalau misalkan istrinya itu gak bisa gitu ya. Tolong dong kakak ndak. Ini aku mau bolam-lampu kita ini mati gitu. What is your hobby? I love writing stories. I love making animation. I love creating poems. I love, yeah, basically dubbing also. Dubbing for my stories. And I love making music. I love arts basically. So, arts is my things that I love to do. And sometimes I love gardening also. I plant spring onion, tomato, avocado, many more. But my most is more into the art theme. Like that. And now I start learning IT also. Slowly, slowly. Gradually. Begitu ya tadi. Jadi, balik lagi. Gak balik lagi. Saya simpulkan. Tujuh bahasa cinta itu adalah. Yang pertama adalah activity atau aktivitas. Yang kedua appreciation atau penghargaan. Yang ketiga emotional atau emosi. Yang keempat financial atau finansial. Yang kelima itu intelektual atau intelektual sama. Yang ketujuh itu physical atau sentuhan fisik. Yang keenam itu physical atau sentuhan fisik. Yang ketujuh itu practical atau praktis. Begitu. Iya, iya, iya. Check on my channel. I make animation stories about kingdom all over the world. Begitu ya. Jadi, ini kenali ya bahasa cinta pasangan kita. Karena akan sangat berguna untuk mengenali bahasa cinta pasangan kita gitu. Supaya kita tuh meminimalisir yang namanya miskomunikasi di antara pasangan. Begitu. Yang kedelapan nasib. Iya, Kak. Memang, Kak. Itu hidup itu kadang memang gitu, Kak. Gak ideal yang kedelapan. Ya udahlah. Nasibnya gimana gitu ya. Ketemunya sama yang mana. Ketemunya sama yang gimana. Ya itu udah bagian dari takdir gitu. Ya, Kak ya. Nah, sekarang kita cari solusi yuk, Kak. Kita bahas. Pokoknya kingdom imaginary itu menghasilkan solusi. Tapi bukan solusi mutlak, alternatif solusi. Jadi, biarkan para pecinta kingdom imaginary yang mencerna dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan pemikiran masing-masing gitu. Jadi, ini hanya alternatif solusi. Karena kadang kita tuh perlu alternatif solusi. Dari berbagai misalkan ada satu masalah, kita perlu lima alternatif solusi. Mungkin kingdom imaginary yang mungkin keempat solusi yang kingdom imaginary ucapkan bisa diaplikasikan. Kalau yang lainnya, ya dijadikan aja sebagai manfaat yang bermanfaat gitu. Time in Indonesia is 7 p.m. Night time. Terus gimana lagi? Oke. Nah, gini, Kak. Sekarang kita bahas-bahas soal permasalahan yang ada. Aduh, tapi aku sama pasangan udah beda nih. Bahasa cintanya sama sekali gak ketemu deh. Yang satu maunya dipeluk, yang satu praktis gitu. Ini gimana nih solusinya? Nah, ternyata ada solusi. Tidak ada sesuatu pun tanpa solusi ya. Tapi kadang kalau solusi gak ketemu ya kadang mungkin kita perlu berbesar hati dan menerima keadaan dengan lampang dada. Yes, yes. Pakistan 4.50, Indonesia 6.50. Two hours different. But Indonesia have three different time zones. So, which depend, which are you in Indonesia? For example, in Jakarta, Bandung City, it is 6.50. But if you go to Makassar, it's gonna be 7.50. And if you go to another island like Papua, it's gonna be 8.50. Apakah peluk bantal guling bisa jadi satu-satu solusi? Bisa kok, kak? Bener. Bener, bisa gitu. Bisa, itu bantal guling itu bisa jadi solusi. Untuk kalau misalkan yang situnya yang gak suka dipeluk-pelukan gitu ya. Karena memang beberapa orang ini bukan gak cinta ya, kakak. Kalian gak nyaman dia sama yang namanya peluk-pelukan. Karena mungkin gerak, karena mungkin malah gak bisa tidur. Karena namanya ada gangguan kan gitu. Pengennya tuh, apalagi yang tidurnya tuh kayak paus terdampar gitu. Boleh sana, bolakan, kanan, kiri-kiri, muter-muter. Itu gak cocok tuh sama yang namanya peluk-pelukan. Jadi yang suka pelukan yaudah pakai bantal guling aja. Bener kok, kak? Ini bener efektif. Dan jangan baperan ya, kakak. Itu hidup yang namanya baperan. Itu kan berarti asumsi. Bukan fakta. Beda kalau fakta. Jadi itu, jangan berasumsi tidak disayangi hanya karena tidak dipeluk. Begitu ya. Itu kan, ya itulah. Mungkin kalau remaja, mungkin ini ya. Nah ini permasalahan mungkin yang dialami remaja. Mungkin ngarepin tuh, karena nonton di film tuh seperti itu gitu. Padahal kan tidak ada patokan. Nah itu bosan kali ya. Gitu kakak. Ini realistis ya tuh. Katanya bosan gitu. Kalau masih baru, iya maunya peluk-peluk kan bener ya kak ya. Itu kenapa kok jadi terbang ya sesudah tiga bulan ya kak ya gitu. Where is the love spark? Why is it gone? Kenapa itu? Apa? Namanya? Electric chemistry-nya kemana? Itu macam atau gimana kak? Kalau jadinya kesannya bosan. Gitu ya karena ya itulah perjalanan hidup kan memang tumbuh dan berkembang ya. Mungkin ya apa? Cintanya bisa menjadi luas lagi gitu. Jadi kalau yang baru menikah ya mungkin itu. Tapi sesudah menikah cintanya tuh jadi lebih kayak saling menyayangi. Jadi seperti sahabat. Jadi seperti teman-teman tumbuh bersama. Oke, it was a pleasure to talk to you too Patlou. Have a great day. Have a nice day. Have a beautiful night. Enjoy your day with your loved one, with your family and friends. Happy studying because I know that you love studying. All the best. Gitu. Ya, kemana kak? Saya minum karakcai dulu ya kak ya. Gitu. Kakak Irken gimana perkembangan Youtubenya kak? Menarik ya? Kalau saya sih suka banget yang namanya Youtube. Apa? Jadi kayak bangun tidur tuh langsung. Saya minum jus dulu. Jus apa dong kak? Dibagi dong. Sharing. Saya lagi kangen yang namanya jus alpukat kak. Aduh. Kayaknya enak ya. Pake ini kak. Pake gula aren. Aduh. Atau kalau gak ada yang paling simple susu kental. Manis yang coklat. Jus buah naga luar biasa. Aduh dulu buah naga disini gak ada kak. Tidak ketemu saya yang namanya buah naga. Kemarin suami saya bawa buah naga yang dari Thailand. Tapi yang putih gak yang merah. Dan rasanya plain. Saya sempat agak kecewa kan pengen ditunjukin nih. Ini nih buah di Indonesia ada yang kayak gini. Tapi ternyata rasanya plain. Padahal yang jus buah naga di Indonesia manis banget. Jadi ya. Ya begitu deh. Kemana kak kita? Minum jus. Oke ya. Waktu yang tepat untuk minum jus. Apakah kakak sweet tooth yang sukanya yang manis-manis sama kayak kingdom imaginary ya. Lebih suka yang manis dibandingkan yang asin gitu. Makanya jadi penebar kemanisan gitu. Katanya hati-hati dia betes. Nah gitu. Tapi saya boleh share ya kak ya. Lebih tepatnya itu sebenarnya yang jadi kendala dalam tubuh kita itu tingkat stres kak. Jadi itu yang dikelola. Jadi bukan terlalu karena makanan selama kita tidak berlebihan ya. Tapi kalau tingkat stres nah itu yang namanya penyakit berdatangan itu akibatnya dari pikiran. Pikiran itu datangnya dari mana? Ternyata ujung-ujungnya kemana? Dari ego. Jadi pengen ada memuaskan ego yang tidak ada ujungnya itu yang bikin jadi pikiran. Ternyata betul-betul begitu. Karena apa ya. Ya itulah manusia itu memang kayaknya rentan gitu ya. Yang namanya kesombongan gitu ya. Yang namanya ego, keinginan yang tanpa batas. Nah itulah perlu untuk selalu muhasabah atau eling atau kontemplasi itu. Menyadari kita tuh tujuan hidup tuh. Apakah kita mau terus memperbesar ego gitu ya. Setiap hari gitu. Seperti kayak misalkan. Bahkan nanti kalau kakak ya, kalau subscribernya sudah bertambah atau jam tayangnya sudah hebat. Jadi mungkin ada perasaan, wuh saya sudah sukses, saya sudah berhasil. Gak ada. Orang yang berhasil itu cuma satu orang yang memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Jadi kalau kakak pembuat konten, pastikan konten-konten kakak itu yang bikin adem kak. Yang bikin orang tuh melihatnya tuh jangan nambah stress atau pikiran orang gitu. Yang bahagia-bahagia aja yang sharingnya gitu. Dan jangan, apa ya. Karena kita ini interaksi ini ada energi, ada aura di dalamnya. Kalau kita kelihatan loh orang yang kayak terobsesi sama sesuatu itu akan ketangkapnya gitu. Jadi orang back off gitu, mundur. Karena mungkin dia terlihat sukses, mungkin dia terlihat bahagia atau berhasil atau apapun. Tapi ternyata sesuatu yang tidak dilakukan dari hati itu kelihatan gitu. Atau terasa gitu ya. Bagi orang-orang yang memang sensitif gitu. Hello, Imen, I'm my bestie. Hey, my bestie. Imen from France, we met in Turkey. You are beautiful, I miss you so much. Oh, I'm happy that you are here. How are you doing now? I remember everything about you. That you are from, you born and grew up in a French. But your parents are from Morocco. And you have a very beautiful face. Masha'Allah, I love your hair. Your hair is straight and cute. And you are so nice, nice person. Nice personality. And you are very nice to talk to. Ah, I miss you so much. Where are you? Are you still in the... I think you were not in Paris, right? You are not in Paris. But you are in France. Yes, I remember. I miss you too. When will you... When will we travel again? I'm in Makkah right now. Masha'Allah, Masha'Allah. You are doing umrah. Maka'al, Muka'romah. Masha'Allah, you are in Makkah. I didn't know that you are in Makkah. Please pray for me. Pray that we all have a peaceful heart, mind, blessed day, happiness, barakah. I'm doing umrah. Masha'Allah, how many days you are doing your umrah? Nice. Tuh, ada sahabat aku ya. Yang ketemuan di Turki. Namanya Iman. I will pray for you, of course. So sweet of you. So kind of you. Thank you so much. I still clearly remember everything about you. You're so beautiful and nice and kind-hearted. Masha'Allah, you are in Makkah. Yeah, in our home, we have a chit-chat together. You finished going to Madinah or you are Makkah first and then Madinah? Ini cantik banget loh, Kak, Erken. Yes. Masha'Allah. Maka. How are you? Ahlan wa sahlan. Kaifahaluk. Hello, Iman. Wait, wait, wait. I'm still trying to remember my friends. Salud. Bonjour, bonsoir. Fuzap le komong. Komong tale vu. Yeah. I try to tell you. Oui, 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 oui. Yeah, yeah, yeah. Oui, non, oui, non. Yes, 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 yes. You also speak Arabic? Are you in Pakistan now? Yes, yes, I'm living in Pakistan at the moment. I've been here for two years more. Yes, but I visited Indonesia for four months last year. Now it's cold here in Pakistan. We have a winter season. What about in Makkah? I think in Makkah, at this time, the weather is quite nice. Cool. You have to visit Pakistan. Islamabad, my town. And we are going to roaming around. Now we're going to share about life, dreams, thoughts. It's sunny in Makkah. I see, I see. Tell me, what city you are in France? Because I forget. The city that you live in France. Komong tale vu. Oh, I want to go to Paris. If I come to Pakistan, I will tell you. Great. You are in Paris. Okay. Is it true that Paris is a place where people fall in love? The ambience, you know, the atmosphere are, and I love, you know, a coffee shop in Paris, you know, afternoon, in the afternoon. And I love Paris people, especially the girls, you know, with the red lipstick. Because I love French makeup. Like, they're very simple. But just red lipstick is very classy. Stylist. Oui, 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 oui. Paris. I will go to Paris for sure, definitely. I have to go there and meet you and meet all the beautiful people. After Paris, going to Morocco. Oh, best of the best. Oh, my electricity gone. But thank God I still have the, with the gem set. Tell me when you come to Paris. Yeah, yeah, yeah. Yeah, we're gonna, yeah, yeah. And I want to, you know, you teach me how to look like and act like a Paris lady. Like, very elegant. And then we will go to the theater, right? And then we will enjoy eating croissant while enjoying, you know, the view of the, and we will go to, I don't know, what is the street, you call it? Champs-Elysées? I don't know. When we, we, Croissant, yeah. We go to the boutique and then we take a picture, right? And then I like, 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 the people there. I always watch with the bicycle. Yeah, Champs-Elysées. But I don't know how to pronounce it. Yes, yes, yes. I'm already feeling romantic now. You mentioned Paris and French. Oh, my God. Beautiful, beautiful people. And we will, you know, we will try a dress like, you know, I like the 18th century of French people dress. I'm happy to see you. I'm so happy to see you. I'm glad that you join and see my live streaming. Yes. If you are busy, you can continue your umrah. You can pray for me. Pray for, please pray for the world. We need a better place for this world. And we don't want to see any war anymore. We want peaceful, happy, together, and smiling. Yeah? Bravo. Oh, I'm so happy to see you. We, we, we. Love, love, love from Paris. Yeah, gitu. Jadi, so in English, it's not, the French people call it Paris, right? We don't ask. Ask is silence. So, Paris. We call it Paris. Indonesian call it Paris. See you again. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy your day. Your umrah may Allah bless you. Bless you forever. Bless you eternally. Thank you. Aduh, aku bahagia banget. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Erken, ini temen traveling aku, Kakak Erken. Waktu di, waktu di Turki, ini orangnya cantik. Secantik-cantiknya. Itu kayak boneka Barbie yang menjadi kenyataan, gitu. Luar biasa. Cantik, baik banget. Dan masih muda, gitu ya. Pokoknya dia seru deh. Orangnya tuh ramah banget. Dan, ya itu, makanya tak kenal, maka tak sayang ya. Mereka, ya jangan kita pikir orang bule itu jutek. Atau judas. Atau kayaknya gak mau jutru. Mereka ramah-ramah, baik-baik. Ini saya bener-bener loh. Ceritanya mereka tuh sangat helpful. Sangat membantu. Dan sangat open. Jadi, apa saya bisa bilang gak bener ya. Kalau misalkan orang ditanya terus privacy gitu ya. Gak sopan. Itu tergantung. Ketemunya di mana. Kalau ketemu di taman terus tiba-tiba langsung ditembak. Ditanyain umur. Ya, itu gak sopan. Tapi, kalau kita tanya hello, how are you? What is your hobby? Nah, biasakan kalau ketemu orang itu tanya apa hobinya. Atau kesukaannya. Karena itu, apa? Nah, ini apa ya. Membuka obrolan yang dia suka gitu loh. Semoga mau membantu subscribe. Nanti saya tanya ya, Kak. Tapi lagi umroh, Kakak. Jangan diganggu itu. Biarkan lagi ibadah. Mendingan disuruh doakan aja gitu. Supaya subscribe KKR Ken ini bertambah bagaikan roket. Begitu ya, Kak ya. Gitu. Jadi, kalau misalkan ketemu sama boleh ya, Kak ya. Jangan tanya umur. Jangan ditanya udah nikah apa belum. Jangan ditanya agama. Jangan ditanya apa lagi. Punya anak apa enggak. Jangan ditanya. Ya, gitu lah. Pokoknya jangan ditanya yang privacy-privacy ya. Jangan ditanya. Mas alamatnya sesuai KTP di mana? Gitu. Jadi, tanya. Ya, itu tanya hobi. Kesukaannya. Dan biasanya orang-orang bule itu kesukaannya tuh seru-seru, Kak. Gitu. Sudah subscribe atau belum? Iya. Iya, jangan ditanya. Jangan. Makanya saya juga kalau promosi ya ke orang-orang bule. Jangan ditanya subscribe. Please check it out. Jadi, coba cek ya channel aku. Jadi, biarkan dia cek dan dia yang memutuskan sendiri. Kalau suka ya subscribe. Kalau enggak, jangan besoknya ditanya. Eh, kemarin udah ditonton belum? Jangan ya kayak gitu ya. Hargai privacy dan pilihan orang masing-masing. Tapi kalau soal kayak gini, kayaknya mending orang Indonesia ya bisa dibujuk-bujuk ya. Eh, udah nonton belum? Gitu. Seru ya perbedaan budaya gitu. Iya, pokoknya. Dan mereka itu orangnya terbuka loh. Orangnya itu senang mempelajari hal baru. Dan senang mempelajari kebiasaan dan budaya orang lain. Dan ini seru loh. Jadi, mereka yang malah pengen tanya-tanya gitu. Terus, ini seru ya. Ini seru pas saya ke Turki gitu kan. Saya sholat gitu ya. Terus, suatu hari. Karena saya lama, satu bulan di sana. Suatu hari saya berhalangan, enggak sholat. Terus malah teman saya yang tanya. Wah, ya Allah kok kamu enggak sholat? Oh enggak, saya lagi enggak sholat. Terus mereka surprise gitu. Oh gitu, kata dia aja gitu. Oh, jadi kalau perempuan ada libur nggak? Nah, iya ada. Aku bilang kayak gitu. Ih, seru ya kata dia gitu. Terus dia kayak yang baru tahu gitu. Kirain bakalan terus. Enggak. Tapi dia terus saya cerita bahwa ibadah itu tidak hanya sholat di Islam gitu. Saya ngobrol sama kamu ini ibadah gitu. Karena kita ngobrol ya, apa, saling kebaikan. Saya pengen, saya pengen membuat hati kamu nyaman. Itu adalah ibadah. Dan kamu juga, apa, menyapa saya. Itulah ibadah ya. Pokoknya itulah seru ya. Ih, seru banget. Aduh, jadi pengen ke Turki. Pengen banget ke Turki. Ketemu teman-teman aku yang bule-bule di sana itu. Yang seru di sana kemarin. Bareng. Oh gitu, cek ke channel. And must subscribe. Itu must, itu harus subscribe kan. Terus, situ siapa? Gitu kan, jawaban di sana. Langsung di blog gimana kak? Kalau kakak mendingan tipe yang mending langsung di blog. Atau dicuekin, di read doang. Kalau aku, kalau aku di read doang kadang baper kak. Aku masih harus belajar juga ya caranya gimana tuh. Stay cool walaupun cuma di read doang. Oh gitu. Oh mungkin dia sibuk. Udah 2 hari masih di read doang. 3 hari, 4 hari. Jadi kayaknya mendingan di blog ke Sika gitu. Mendingan, udah deh gitu. Mendingan langsung di subscribe. Iya setuju kak gitu ya. Pokoknya menolong sama ya. Dengan subscribe. Subscribe dan selain subscribe juga paling penting untuk ditonton juga kak. Karena kalau cuma subscribe aja gak ditonton kan tercuma. Gitu. Justru yang lebih penting itu ditonton gitu kak. Karena apa, berarti dia suka kan ya gitu. Tapi ya subscribe juga penting. Karena memang kita membutuhkan seribu subscriber. Semangat. Gitu. Terus gimana lagi kak? Oh iya, aduh saya jadi bahagia itu ketemu si Imen gitu. Dia tulisannya I-M-A-N-E. Bacaannya apa tuh? Bingung kan? Sama. Dibacanya apa tuh? Sama, bingung. Ya itu, apa? Cara menolong atau menghibur? Oh, antara menolong sama menghibur? Tergantung kak yang bisa kita lakukan saat itu apa. Apakah menolong atau menghibur? Ya minimal. Tapi sekurang-kurangnya jangan menambah beban orang aja gitu. Itu dulu kak gitu. Itu yang harus jadi perpegangan sama kita ya. Kalau kita gak bisa menolong. Kalau kita gak bisa menghibur. Ya jangan di kata-kata masukan yang bikin orang itu makin down gitu. Jadi kalau misalkan ada teman yang gagal dalam bisnis gitu. Bangkrut atau ketipu gitu. Jangan dibilang. Ya dibilang aja. Kalau gak bisa bilang apa-apa. Diem. Gak usah bilang. Gak usah komentar. Tapi kalau bisa memberikan semangat. Akan ada hari esok yang lebih baik gitu. Melarikan diri. Minum yuk. Saya vibe-nya udah langsung di Paris ini kak sekarang. Cintanya bahasan love language ini. Ini coba dipraktekannya tuh di Paris ya kak ya. Kayaknya enak banget bawahnya. Itu feel ya budi ya. Langsung yang gak suka pelukan. Langsung kalau udah di Paris. Kayaknya suka tuh namanya pelukannya kak ya. Kalau udah nyampe Paris. Masih meluknya guling. Itu apakah namanya ngenes kak? Kalau orang Perancis itu ya kak ya. Cantik-cantik banget. Ya Allah. Cantik-cantik ganteng-ganteng. Orang Perancis itu. French people are very very beautiful and handsome. Kita bahas dulu sedikit ya. Why French people are beautiful and handsome. I will tell you one of the real research why they have beautiful people face because of their language. You don't believe me? There's a research behind. Because their language is moving all their tongue. Like whoo, oh, whoo, oh gitu. So, the face muscle is, you know, developed. That's why their face is become, you know, anti-wrinkle and then nice shape because of the language. And also the language is very-very romantic. Masya Allah. Jadi, itu ya. Orang Perancis itu cantik-cantik ganteng-ganteng karena memang bahasanya itu dia vokalnya tuh harus manyun, monyung, diucapkan gitu. Kalau bahasa Indonesia, kita cukup dibibirkan karena jarang ada kosa kata yang harus gitu atau mangap gitu. Ini kadang saya mangap-mangap gini nanti pas thumbnail kan biasanya kalau udah direkam, nanti thumbnailnya yang pas mangap itu kan. Gagal ya. Pengennya tuh kayak thumbnail-thumbnail Putri Anaya gitu yang pokoknya, ah, how beautiful. Tapi kenyataannya ya begitu kadang pas saya ini direkam, pas buka channel saya, ah, yang lagi mangap yang muncul. Tapi gak apa-apa, itu natural ya. Gitu. Jadi, orang Perancis itu cantik karena bahasanya, Kak, bahasanya tuh memang apa, diucapkan dengan teknik mulut yang banyak terbuka. Jadi, akhirnya kan otot-otot wajah itu bekerja apalagi diucapkan dari bayangkan dari dua tahun kan kita belajar ngomong sampai dewasa. Ya, akhirnya struktur wajahnya tuh bagus-bagus gitu, Kak, presisi, begitu. Udah gitu ya memang mereka natural ya gitu. Jadi, mereka tuh rambutnya itu tidak pirang. Mereka rambutnya lebih banyaknya coklat, brunette, beautiful. Terus apa, terus elegan gitu. Memang mereka perempuannya tuh gak banyak makeup, tapi kayak red lipstick signature ya. Jadi, lipstick merah memikat cantik sekali. Dan mereka tuh memang pola makannya juga ya, Kak ya. Jadi, orang Perancis itu nantilah dibahas ya soal pola makan orang Perancis yang jelas makannya teratur gitu. Di jam yang teratur dan porsinya tuh porsinya kecil-kecil gitu. Jadi, lebih, kalau mau nambah sesudah porsinya tuh dihabiskan gitu. Dan mereka tuh di pagi harinya makannya banyaknya sayur gitu, salat-salat gitu ya, Kak. Ya, begitu deh pokoknya. Langsung ini terbang King 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 ke Perancis. Langsung kayaknya harus diciptakan ya, Putri dari Perancis ya, Kak ya. Setuju gak? Kalau ini, mau setuju gak? Kalau dikasih namanya Michelle, biar lagunya. Michelle, Mabel, aduh. Lagu legendaris kesukaan semua orang yang menyukai cerita-cinta ya, Kak ya. Tuh, kemana lagi kita, Kak? Apa harus ke Paris biar nambah subscriber? Ya, boleh, Kak. Oh ya, jalan-jalan langsung ditembak itu yang deket menara Eiffel11. Halo. Tolong subscribe ke Erkain gitu ya, Kak ya. Tadi solusinya gimana, Kak? Kalau misalkan sama pasangan sudah terlanjur punya perbedaan love languages-nya. Gimana tuh solusinya? Bentar ya, saya cari dulu nih solusinya. Ada ini di, ini juga. Kemana? Online quiz. Oke, nah ini kalau ini agak tantangannya, Kak ya. Online quiz, read the book, share result, and discuss. Karena memang pasangan kita belum tentu loh mau diajak online quiz gitu. Cara menemukan tujuh bahasa cinta gitu. Jadi ya, bersyukur kalau misalkan punya, kalau misalkan ini dirasakan kendala, terus pengen punya pasangan yang, aduh jatuh, yang mengerti love language, ada online quiz-nya ya. Diikuti aja online-nya begitu. Terus, kemana lagi, Kak? Observe how your partner show love to you and others. Appreciate their efforts. Don't assume they don't love you just because they don't speak your love language. Nah, gitu ya. Nah, ini. Jangan berasumsi. Nah, betul, Kak. Soal asumsi ini memang jangan sampai ada asumsi. Yang ada adalah kesalahpahaman kalau berasumsi. Jadi, harusnya itu dikomunikasikan gitu. Kalau tidak dikomunikasikan, hanya akan menghasilkan kebingungan dan permasalahan yang lebih panjang lagi ya. Jadi, observe. Jadi, observasi, Kak. Kita ini kan manusia itu kan punya kemampuan observasi ya. Kita kan punya otak yang begitu besar, perasaan yang begitu hatis luas samudera itu ya, Kak ya. Jadi, coba diobservasi aja itu pasangan sih. Sukanya apa? Masa sih nggak bisa? Sedangkan kita kan punya insting. Sedangkan kita aja lihat bayi ya, Kak. Lihat bayi anak kecil, manis. Kita udah tahu tuh maunya apa. Bisa dicekkan gitu. Bisa dicek apakah popoknya basah, apakah dia lapar, apakah dia kedinginan, apakah ada semut gitu kan. Dan anak kecil yang pengen termen masak kita yang sudah dewasa ini tidak bisa memahami orang dewasa juga. Justru lebih mudah karena sudah punya apa di tahap yang sama ya. Pemikirannya sudah lebih dewasa, sudah lebih mengerti tentang hidup. Jadi, diobservasi tuh kira-kira misalkan contoh ketika kita membuatkan suatu masakan gitu ya, atau apalah salad, fruit of salad, fruit bowl gitu. Terus si pasangannya tuh kelihatan kan dari wajahnya misalkan berbinar-binar gitu kan. Kalau nggak dia semangat makannya berarti itu love language-nya. Ya, kayaknya Kak RK nomor itu deh tadi perut atau lapar gitu. Kayaknya love language-nya kalau dimasakin atau dibuatkan sesuatu gitu ya Kak ya. Sepertinya ya ini menduga-duga aja gitu. Nah, itu kan berarti dengan observasi. Terus kalau observasi juga ya misalkan kalau pasangannya suka berpenampilan baik berarti dia pengennya disukanya dipuji Kak gitu. bisa jadi seperti itu gitu. Apalagi tadi kalau misalkan pasangannya tuh suka memberikan hadiah contohnya gitu seperti bunga mawar berarti dia love language-nya tuh same gift. Jadi, kirim-kirim hadiah, kasih hadiah. Apa aja ya ingat kreatif aja kalau ngasih hadiah itu. Jangan material oriented. Jangan materialisme aja yang dipikir bahwa hadiah itu harus sesuatu yang yang harus ngumpulin duit dulu. Harus banting tulang dulu. Nggak ada itu banting-banting tulang ya. Hadiah itu bisa apa aja gitu. Jangan sekarang kreasilah sedikit. Kasih sabun mandi juga udah oke Kak. Kasih pita kucuh. Warna pink. Sabun mandinya warna pink. For you my dear. Dijamin happy gitu. Erken kemana? Erken nggak tahu kemana Kak. Gimana tadi pertandingan bolanya? Apakah Kakak kembali karena kecewa? Tim kesayangan Kakak ini kalah gitu Kak. Saya juga ini sambil lihat baterai laptop Kak. Karena ini lampunya masih mati. Ini pakai genset. Tapi untuk laptop ini saya tidak charge-nya dengan genset. Karena arusnya tidak stabil ya Kak ya. Tapi sekarang baterainya masih oke lah. Masih bisa kita untuk kayak 10-15 menit ke depan masih cheat-chat. Karena apa lagi? Tadi kemana Kak? Tuh lupa ya. Nah itu diobservasi ya untuk pasangan itu love language-nya apa. Kalau misalkan kan nggak semua orang suka. Kalau disuruh ngisi-ngisi quiz kayak gitu. Nah ini jurus yang paling gampang sebenarnya. Gampang tapi banyaknya tidak dilakukan. Ask your partner what makes them feel loved and what they need from you. Be specific and concrete. Tanyakan pasangan Anda apa yang membuat dia merasa dicintai. Dan apa yang dia butuhkan dari kamu. Specific dan concrete. Ya ingat sepeh tanya. Specific dan concrete. Daripada ngomong. Oh saya butuh quality time bersama kamu. Saya butuh waktu bersama kamu. Daripada ngomong itu kayaknya blur abu-abu. Nggak ngerti quality time gitu apa. Mendingan bilang saya akan senang kalau kita seminggu sekali menonton film di bioskop. Misalkan begitu. Atau saya akan senang kalau seminggu sekali kita pergi ke taman bersama menghabiskan waktu selama satu jam. Nah ini kan udah langsung tuh solusi tuh gitu. Daripada kamu nggak pernah ngabisin waktu sama aku. Kamu sibuk sendiri ya terus maunya apa. Bener nggak? Bener nggak kak? Maunya apa gitu ya bilang aja pengen pergi ke taman bareng atau pengen masak bareng gitu. Jangan cuma ngomong kayaknya aku sendirian yang masak capek sendirian bilang aja eh kita masak bareng yuk kita cobain bikin rendang bersama gitu. Jadi kan lebih clear gitu. Jadi nggak menduga-duga tidak berasumsi dan tidak dipendam sendiri gitu. Jangan sampai ngedumal gitu kan di dapur. Krang-krang-krang-krang. Marah gitu. Dapat hadiah apa dari nonton Life Kingdom? Dapat hadiah kebahagiaan hati. Ya nggak kak? Makanya doakan nanti mungkin kalau channelnya sudah besar kakak Kingdom bisa kasih hadiah kalender cantik. Emangnya toko emas ya kak. Tapi pengen ya kalender kalau aku itu yang paling diincer itu ya kalau buka rekening tabungan baru gitu ya. Biasanya kalender gitu. Atau kalau lebih ngarep nih dapet payung cantik itu lebih oke ya. Saya disini kak beli payung udah dua tahun belum pernah dipakai. Sekalipun karena hujannya nggak ada kak gitu. Nggak pernah hujan disini. Hadiah pencerahan dalam bahasa cinta. Harusnya kak Erken kasih pertanyaan ke kak Kingdom ya dong. Kasih pertanyaan dong. Atau mungkin kak Erken ini memang sudah cerdas kakak. Jadi nggak perlu pertanyaan udah nangkep. Udah langsung pempium berapa tuh otaknya ya gitu. Jadi nggak perlu pertanyaan-pertanyaan soal love language. Karena sudah ngerti sampai ke akar-akarnya begitu. Ya itu ya jangan lupa komunikasikan keinginannya apa dengan jelas gitu. Saya bakalan senang kalau kita masak bareng seminggu sekali. Saya bakalan senang kalau kita meluangkan waktu olahraga bersama jalan kaki di taman yang terdekat setiap hari selama 20 menit. Misalkan gitu. Oh gitu kalah. Sekarang istirahat babak. Istirahat babak gitu ya. Oh gitu. Luar biasa ya pecinta bola gitu. Kalau paling klub favorit kakak apakah? Apakah Manchester United? Liverpool? Atau apakah? Kemana lagi kak? Oh iya. Eh gitu. Biasa ya. Nah ini kadang loading gitu ya kalau live streaming. Karena kadang gini kak. Masih otak tuh masih terbayang-bayang tuh karena kita tuh kebiasanya tuh berkomunikasinya lewat video call ya. Kayak bener kan kalau komunikasi yang kayak saya lihat wajah ini kan biasanya video call. Jadi saya tuh apa. Ya diem tuh kayak mendengarkan gitu. Padahal kan ini kalau ini interaksinya ya kita sendiri yang live streaming itu yang akan terus berbicara. Jadi malah diem ya gitu loading ternyata. Mungkin perlu lagi kerakcanya sedikit lagi ya kak ya tuh masih ada tuh mubazirnya ingat. Mubazir itu temannya setan jadi dihabiskan. Jangan disiasiakan yang ada. Tuh kenapa ujang bisa kalah 1-0 ya namanya permainan kak. Namanya permainan kan begitu ada kalah ada menang gitu. Itu hal yang biasa kak. Masa menang terus gitu. Tapi kalau untuk bisnis atau apa untuk kolaborasi itu kita carinya win-win solution yang sama-sama menguntungkan. Tapi kalau permainan atau kompetisi itu, itu biasa. Itu memang harus seperti itu. Dibanding kalau seri kak. Saya malah lebih kurang minat tuh kalau nonton bola terus seri kan akhirnya jadi main gol-golan gitu ya. Mendingan permainan aja gitu. Jadi lebih oke gitu ya kan gitu. Terus apa lagi kak? Dan ini ya appreciate their effort. Jadi memang wah kak ternyata masih panjang. Pak Rilbon kirain udah sampai di situ. Ini kakak kingdom ternyata masih panjang ya mungkin nanti dibuat untuk step keduanya mungkin ya kak ya biar lebih oke. Atau mungkin lebih detailnya lagi nanti di apa di lebih terperinci lagi untuk satu persatu. Tapi bolehlah saya baca dulu ini ya. Kemana tadi kita kak? Tadi udah bilang ya bilang dengan jelas misalkan saya membutuhkan waktu seminggu sekali mengerjakan apa bersama gitu. Terus express love to your partner in their love language. Nah ekspresikan cinta ke partner kalian dengan bahasa cinta yang dia sukai. Jadi ini penting lah ya kalau misalnya dia suka memeluk, suka dipeluk, ekspresikan dengan pelukan. Jadi gak harus lama yang penting ada gitu ya. Supaya, nah ini nih ada nih keterangannya. Even if it's not natural or comfortable for you, try to be consistent and sincere. Nah akhirnya kan ujung-ujungnya tulus juga kak emang harus tulus walaupun tidak natural ya. Mungkin bagi sebagian orang itu kegiatan peluk-memeluk itu cocoknya ke bayi gitu ya. Buat sebagian orang kalau untuk orang dewasa. Jadi kayak gimana tapi coba aja dah lakukan gitu ya. Karena untuk menyenangkan hati pasangan tidak ada salahnya gitu ya. Atau ya seperti mungkin ada sebagian orang yang lebih praktis ya. Kalau bapak-bapak gitu ya kayak ngasih hadiah harus dipitain gitu. Mungkin gak tahu beli pita itu dimana gitu. Jadi ya butuh sedikit effort. Tapi sebenarnya effortnya itu cuma sedikit kok gitu. Jadi jangan halangi pikiran kita aduh ini ribet gitu. Padahal manggal. Itu yang namanya pergi ke supermarket itu semua ada pita A gitu. Ke pokok-tokok kado yang ada kado tuh tinggal beli aja tuh tuh sabun. Beli pita misalkan berapa tuh setengah meter gunting. Ya minimal kayak tali sepatu aja udah seneng gitu. Apalagi hadiah pertama yang penting kan perasaannya itu. Oke. Terus kemana lagi kak? Nah ini ya. Hug them, hold their hand, cuddle more often gitu ya. Ah, cek with your partner regularly and ask your feedback. Nah jadi cek setiap hari ini ya pen... Ini cek di sini dalam artian gini kak apa? Aduh ini langsung goyang ini si laptop. Jadi cek itu ya ditanya gitu. Memang komunikasi sih intinya. Ini kita komunikasi ini jangan dianggap diabaikan. Karena memang kalau tanpa komunikasi itu nanti suka salah paham kak. Jadi apa yang ditangkap itu tidak sebenarnya. Jadi ditanyakan gimana, suka gak kemarin gitu. Oh suka, iya gimana gitu. Ditanya aja, how's your day? Makanya itu kalau kebiasaan di bule itu tuh biasa loh sehari-hari ditanya. How's your day? What's up? Hey, how's life? Itu yang namanya di kafir. Itu saling nanya tuh ketemu orang juga. Hey, what's up bro? What's up? Gitu kan. Jadi kalau di kita malah kadang malu-malu gitu ya. Mau lihat tapi disana yang gak dilihat. Jadi pura-pura suka gitu gak kakak ya. Udah tetap sama mata yang satu pura-pura lihat kesana gitu. Padahal tinggal aja what's up bro gitu kan. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Gitu lah pokoknya ramah sapa gitu. Karena memang senyum adalah ibadah. Begitu. Senyumu yang terbaik yang kau berikan kepada saudaramu adalah sedekah gitu. Kak Kingdom gak makan malam kelihatannya minum melulu. Iya makan malam karena memang belum jamnya kak. Disana kan udah jam berapa? Disini jam jam lamanya belum kak. Masih jam 5.30. Jadi memang belum jamnya makan malam ternyata untuk Kingdom Imaginary ya. Kingdom Imaginary ya hari ini kakak masak kepala kambing. Siapa favoritnya kepala kambing disini? Aduh disini. Disini dispil ya harga kepala kambing 18.000. Oh gitu. Ini azar tuh. Bentar dulu. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahuakbar, Allahuakbar. Tadi kemana kak? Masak kepala kambing ya. Iya betul tuh seurama kak hujan tuh memang ya happy deh. Iya lah kak wajar namanya aja soleh. Kalau yang namanya soleh kan identiknya dengan ramah. Sapa, santun, sa, apa lagi itu. Sa silaturahmi. Begitu. Kemana lagi kak tadi? Nah, check with your partner regularly and ask your feedback. Find out what they like and what they don't like and adjust accordingly. Nah, jadi cari tahu apa yang dia suka dan dia tidak suka dan adjust. Adjust itu adaptasi ya gitu. Disesuaikan dengan ya sesuai kondisi dan situasi. Praise them when they speak your love language well and don't criticize them. Nah, ini penting ya. Praise, puji kalau dia, kalau pasangan itu berbicara dengan love language yang kita suka. Dan jangan dikritik misalkan ya kalau udah tahu pasangannya gak suka di apa yang namanya peluk-pelukan. Dipeluk cuma sebentar sepersikian detik ya udah cukup lah jangan dibilang. Niat gak sih peluk ya? Gak boleh ya dibilang kayak gitu niat gak sih niat gak sih? Yaudah terima kasih ya gitu. Jadi kan permulaan yang bagus gitu. Apapun juga kan perlu effort ya permulaan yang bagus seperti itu. Terus ini, lanjutnya be patient and understanding. Sabarlah dan penuh pengertian ya. Memang kesabaran itu adalah tanpa batas ya kakak ya. Gitu, harus paling sabar. Oh, don't expect perfection. Jangan mengharapkan kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik sang pencipta. Baiklah kakak, ini kayaknya udah cukup. Saya lihat baterainya sudah mulai hijau. Saya tutup di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Thank you for watching Kingdom Imaginaria. Keep watching and keep interacting. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. selamat menikmati